Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Cahandalan Yang selalu takat ikutu motif Pada kesempatan kali ini Cahandalan mau sedikit share tentang Pemasangan Rek Sub-end Setir ya Jadi Kita sesuaikan panjang Baut konternya Dengan Rek-end yang bekas Biar nanti kita Mudah saat sporing ya Mendekatilah Jadi saat sporing Biar tidak ngewayi atau merubah Panjang pendeknya itu Terlalu banyak Syukur-syukur langsung pas Sporing rodanya Iya kan Lalu kita buka lagi Sisi sebelahnya Kita ganti kanan-kiri nih guys Ini oblak semuanya ya Setir goyah Lari kanan-kiri Ya kita putar dulu Kita Kanankan ya Kita putar ke kanan Ya kita pasang Ring pengancing Ring pengancing Rek-end Rek-end Lalu Rek-end kita pasangkan Pada Rek setirnya Ini Ini kalau tirutnya Masih baik Nanti kita Nanti kita Rek-end sendiri saja Tidak usah Beli baru Yang penting Rek-endnya ya Wah Wah Kucil Ketak Ya lalu kita Lakukan pengerasan guys Ketak Ketak Gujung ini Wah Kerjati Mok Senggujung ini Masih Jigipi Danjil Nah Kunci pipo Ini kalau mencari Apapun Jigipi Nah Bentuk mau ngetan Nah Bulan men Jidak Jadi enteng WN Kita pentokan kita keraskan sampai mentok ya telah mentok nanti kita kunci dengan kita kepuk pada ring rekennya nih menunci ini lanjutnya kita kekuk ya mati menunci bakal kendor ya sempat kontom-kontom kontom-kontom singkoyong ini wah kontomnya semua sengang gogal-gala nih ya cover debu reken atau boot kita ukur jarak ya kita counter bautnya kita sesuaikan dengan yang bekas biar nanti saat sporing enak moga saja langsung pas tangga merubah banyak ya Hai ya jadi saat sporing itu yang diputar itu di bagian sini bagian Terima kasih